Intro Nah pemirsa anda pernah menonton film Public Enemies yang diperankan oleh Johnny Depp dan di film ini ia berperan sebagai Johnny Linger Film ini bersetting era tahun 1950an dan di Jakarta sendiri nih ada restoran Amerika yang menu makanan dan interiornya disamakan dengan seperti di film ini dari tahun 1930an saya jadi penasaran interiornya seperti apa dan juga makanannya enak apa enggak ya yuk kita lihat aja langsung Mas aku pesan moktel aja boleh boleh I breathe Till I die I can't find Don't be afraid Selamat menikmati Selamat menikmati Selain beberapa minuman cocktail yang tersaji disini di restoran ini juga menyajikan wine koleksi winenya ada 72 lebih dan dari beberapa negara juga seperti Prancis, New Zealand, Amerika, Chile, Argentina dan lainnya dan juga wine disini ada yang dari tahun 98 hingga tahun 2007 dan tentunya ada banyak minuman lain seperti gin, rune dan lainnya saya mau nikmatin ini nih mojito apple saya lagi Oke jadi sebenarnya kalau Jack Rabbit itu kita bikinnya konsepnya casual dining ya jadi kita bikin konsep yang orang itu bisa semua orang bisa pergi, orang bisa datang makan tanpa harus merasa ada batasan-batasan tertentu kemudian kita berdiri dari tahun 2010 bulan Desember terus konsepnya kalau secara interior kita ambil 1930 Chicago jadi dari Amerika waktu itu kita pikir satu konsep yang memang belum banyak di Jakarta saat ini pilihannya di interiornya kita sesuaikan yang kita coba berikan atau tawarkan pada masyarakat ini adalah melting potnya Amerika secara konsep ya jadi kalau Amerika Serikat itu negara itu kan banyak banget imigran kan jadi akhirnya kita bikin kenapa enggak kita bikin makanan juga mix yang gini ya jadi mix antara waste dan yeast nya ada juga fusion nya itu ada gitu beberapa memang akhirnya kita sesuaikan dengan cita rasa untuk orang Indonesia yaa ada satu lagi ya oke terimakasih nah ini ada tiga menu hidangan terselajik di depan saya tuna tataki salad dan juga ini ada pan siut barang mundi dan yang ketiga adalah beef kebab saya mau cobain satu yang mau saya cobain ini tuna tataki salad ini ya kita mau ambil essence nya si John Dillinger ini pada film itu kan seseorang yang tahu dimana tempat makan enak dimana pergi bar yang enak ya gitu kemudian juga dia pergi ke tempat-tempat yang hiburannya juga enak kita mencoba menangkap essence nya itu bahwa kalau tamu-tamu datang ke Jack Rabbit itu sebenarnya akan dapat one whole solution gitu tempat makan yang enak hiburan yang menarik dan juga pilihan minuman yang bervariasi gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih